Cincin Maut Jelit 19 Sambil melompat keluar dari kurungan, Kuan Hang segera berseru, Ayah, perlukah kita melanjutkan terjangan menuju ke gudang harta tersabut Kuan Lok KHI hanya tertawa dingin tiada hentinya, sambil mengulapkan tangan, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia melompat ke depan menuju keluar lorong rahasia tersebut. Kuan Hang menjadi tertegun setelah menyaksikan tingkah laku ayahnya, namun dia pun tidak banyak berbicara lagi, buru-buru tubuhnya bergerak menyusul di belakang ayahnya. Dari dalam gua tersebut hanya terdengar suara gelak tertawa Cingsia Sancu yang amat nyering. Setelah tertawa, Bu Liyong berkata, Cing Peng, aku hendak menengok bocah itu, kau pulanglah dui-u tubuhnya berkelebat lewat dan lenyap di balik lorong rahasia. Cahaya Mutiara dalam ruangan bagaikan sinar api, menerangi hampir seluruh ruangan di sekitar sana. Dalam ruangan besar yang berkilauan itu penuh dengan berserakan aneka macam barang berharga seperti intan permata, zamrut, batu manau, Mutiara dan lain sebagainya. Bu Xiaohuan meski sudah menanjak dewasa, bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis remaja, sambil memainkan seuntai Mutiara ujarnya dengan wajah berseri, semua perhiasan ini akan kugunakan sewaktu aku menikah nanti, terhadap perkataan gadis itu. Liong Tian Im seolah-olah tidak mendengarnya sama sekali, sinar matanya sedang tertuju pada sebuah genta emas yang maha besar di ruang sebelah. Genta tersebut berwarna hitam pekat, oleh karena itu tak dapat memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan mata, yang nampak hanya selapis kabut cahaya emas yang tipis dan membumbung ke angkasa. Dengan termangu-mangu pemuda itu mengawasi genta emas tersebut tanpa berkedip, lalu gumamnya, genta emas pelenyap irama, akhirnya aku berhasil melihat dirimu, tak terlukiskan rasa sedih dalam hatinya bila teringat kematian yang mengenaskan dari orang tuanya gara-gara genta tersebut, dengan air mata mengembang di mata, tanpa sadar dia berjalan menghampiri genta emas pelenyap irama. Jangan masuk ke situ tiba-tiba Basi Yauhawan menjerit kaget dengan suara lengking. Dengan perasaan bimbang dan penuh penderitaan Leong Tian Im mendusin kembali dari lamunannya, dia berpaling seraya bertanya, mengapa agak tertegun Busi Yauhawan sewaktu melihat lelahan air matu di wajah pemuda itu, dengan cepat dia memburu ke muka lalu bisiknya, disitulah Yayamu menyimpan harta pusakanya, segenap kitab pusaka ilmu pedangnya disimpan di sana, bila kau melangkah masuk ke situ maka semua alat jebakan yang berada di sini akan bergerak serentak, tak seorang manusia pun yang bisa melawan serangan panah racun berantai serta obat musik membakar tubuh yang maha dasyat tersebut. Tidak, aku harus masuk dan melihat genta emas pelenyap irama itu, ujar Leong Tian Im. Kembali Busi Yauhawan menggelengkan kepalanya. Yayamu aku paling pantang kalau ada orang memasuki tempat ini, bahkan aku pun tak berani, bila kau bersikeras hendak masuk ke situ terpaksa aku harus bersiap-siap menerima teguran dan dampratan dari Yayamu. Tampaknya si gadis seperti inggan menampik keinginan Leong Tian Im, sambil menggigit bibir dia menekan sebuah tombol di atas pintu batu tersebut, lalu ujarnya, semua alat jebakan yang berada di dalam ruangan rahasia itu sudah kuhilangkan, sekarang masuklah, sebenarnya Leong Tian Im merasa agak kesungkan, akan tetapi daya tarik dari genta emas pelenyap irama itu kelewat besar sehingga akhirnya dia tak sanggup menahan diri dan buru-buru masuk ke dalam. Akan tetapi dari atas genta emas pelenyap irama itu dia hanya berhasil menjumpai huruf-huruf Hindu yang tak dikenal olehnya, konteten saja kejadian mana membuat hatinya merasa sangat kecewa. Aku benar-benar tak habis mengerti demikian ia berpikir, mengapa para jago dalam dunia persilatan memandang tinggi nilai dari genta emas ini? Bahkan mereka tak segan-segannya mengorbankan diri, mengorbankan anak muridnya hanya disebabkan genta seperti ini, segera diangkatnya senjata patung kemosin jin tersebut dan diketukan pelan ke atas genta emas pelenyap irama tersebut, alhasil sama sekali tidak suara yang bergema akibat benturan itu. Sementak tadi dia masih berdiri tertegun, mendadak dari atas tubuh genta yang berwarna hitam pekai itu muncul 12 buah lukisan, yang berbentuk aneh sekali. Leong Tian Im merasa sangat keheranan, ia menyaksikan ke-12 buah gambar itu mirip sekali dengan gaya seseorang manusia. Sementara pemuda itu keheranan, tanpa terasa ke-12 gaya manusia yang tertera di atas pemukaan genta itu pun diingatnya ke dalam benak. Begitu senjata patung kemosin jin ditarik kembali mendadak ke-12 buah gambar yang berada di permukaan genta itu pun turut lenyap tak berbekas. Kenyataan ini semakin mengherankan hatinya, diam-diam dia berpikir, heran, apa sebabnya begitu? Apakah terpengaruh dari senjata kemosi jin ini? Maka gambaran tersebut baru muncul secara tiba-tiba? Tetapi kejadian ini tak mungkin bisa terjadi, benar-benar suatu peristiwa yang tak masuk di akal, sementara Leong Tian Im masih berdiri termangu-mangu, dalam ruangan batu itu setiap bertambah dengan seseorang. Tak terkirakan rasa marah Ching Xia Sancu ketika melihat Leong Tian Im telah memasuki ruangan penyimpanan harta pusakanya, bulu dan rambutnya hampir berdiri semua menahan geram hatinya, dengan metu berapi-api diam-diam ia menyumpah, Siawawan si budak sialan ini benar-benar tak tahu diri, berani benar ia mengajak keparat itu memasuki gudang harta, rupanya akulah yang kelewatan memanjakan dia sehingga dia jadi rusak waktu itu, bu Siawawan berdiri di depan gentah emas berjajar dengan Leong Tian Im, sedemikian asyiknya mereka di situ sampai-sampai tak mereka sadari kehadiran Ching Xia Sancu di belakang tubuh mereka berdua. HMMM titik dengusan dingin yang menyeramkan mendadak menyambar di angkasa, Siawawan tegur Ching Xia Sancu marah. Dengan tubuh gemetar keras dan wajah ketakutan bu Siawawan membalikan badannya sambil berbisik, ya ya tanda seru siapa suruh kau datang kemari meskipun bu Siawawan disayang dan dimanja oleh Ching Xia Sancu, akan tetapi gadis itu menaruh perasaan hormat dan juri terhadap kakeknya, apalagi setelah dilihatnya kakek itu menghampirinya dengan wajah penuh kegusaran, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dengan penuh ketakutan titik. Aku titik aku titik Leong Tian In merasa sedih sekali karena menyaksikan bu Siawawan didamprat gara-gara dia, dengan cepat ia maju dua langkah ke muka, kemudian setelah memberi hormat katanya, Sanchu, harap kau jangan mendamprat Siawawan, kesemuanya ini berasal dari ide eku, jadi kalau kau ingin mendamprat, silahkan mendamprat diriku saja, Bu Ampua tak akan mendendam kepada Sanchu mencorong sinar tajam dari balik metu Ching Sia Sanchu, tegurnya kemudian, mengapa kau datang kemari? Leong Tian Im agak tertegun, sahutnya kemudian. Bu Ampua hanya terdorong rasa ingin tahu saja, setajam semilu sorot metu Ching Sia Sanchu yang mengawasi wajah Leong Tian Im, seolah-olah dia bermaksud hendak menembusi rahasia hatinya saja, selang sesaat kemudian, Sanchu itu baru berkata dengan suara dalam. Perkataanmu itu bukan alasan. Kau harus tahu, jangankan orang asing, bahkan puteraku sendiri pun tak berani sembarangan memasuki gudang harta ini, tapi kau, kau telah memaksa cucu perempuanku untuk mengajakmu kemari, hal ini membuktikan kalau kedatanganmu di Bukit Ching Sia ini memang ada tujuan tertentu, yaa-yaa, akulah yang mengajaknya kemari kau jangan menyalahkan dia, kata Bu Siawawan sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Tutup mulutmu bentak Ching Sia Sanchu sambil mendengus dingin di sini tak ada urusan lagi lalu setelah melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, dengan wajah dingin, serunya, ayo bicara sebenarnya apa yang kau inginkan dengan kedatangan kanmu kemari diam-diam Leong Tian Im menghela napas panjang, pikirnya, aaa, aku memang suka banyak urusan, mengapa justru memasuki tempat seperti ini sekarang Sanchu sedang marah, bahkan Siawawan pun kena didamperatnya, yaa semoga saja Sanchu jangan mendamperatnya lagi, biarlah segala sesuatunya ku tanggung sendiri maka tanpa sangsi lagi dia berkata, Sanchu kedatangan Bu Ampua disebabkan genta emas pelenya pirama tersebut, apa? Karena genta emas pelenya pirama paras muka Ching Sia Sanchu berubah hebat dari mana kau bisa tahu kalau genta tersebut berada di gudang penyimpan Sun Li sekali lagi Leong Tian Im menghela napas panjang. Sebelum Bu Ampua datang kemari, aku sama sekali tak tahu kalau genta emas pelenya pirama tersimpan di sini, tapi sejak kemunculan Kwon Lok Kahi, ketua dari kaum sesat itu, Bu Ampua baru tahu, dengan suara keras Ching Sia Sanchu nenukas. Katakan, apa hubunganmu dengan genta emas pelenya pirama nada suaranya dingin seperti es, dan lagi sikapnya amat mendesak dan menekan, membuat orang sukar untuk mempertahankan diri. Akan tetapi Leong Tan Im menggan mencari keributan dengan manusia golongan putih seperti int, maka sambil menahan diri kembali ia menghela napas panjang. A.Sanchu, Bu Ampua pun tak perlu mengelabungi dirimu lagi sesungguhnya Genta emas pelenya pirama ini merupakan benda milik keluarga Bu Ampua, orang tuaku justru mati gara-gara e.Kontamas ini. Seusai mendengar perkataan itu, Ching Sia Sanchu tertawa tergelap dengan kerasnya, tak terhitung jumlah manusia yang tewas gara-gara memperebutkan genta emas pelenya pirama ini, benda mestikat tersebut pada dasarnya merupakan benda tidak bertuan, dari mana kau bisa mengatakan kalau benda itu merupakan barang keluargamu, tapi kemudian ia berseru tercengang dan berkata, tapi masa ada kejadian seperti ini genta emas pelenya pirama ini mempunyai irama kaitan yang erat sekali dengan riwayat Bu Ampua. Harap Sanchu jangan menertawakan, Ching Sia Sanchu segera tertawa dingin. Di dalam gudang harta ini, kecuali pun Sanchu dan beberapa orang tertentu, orang lain dilarang memasukinya orang yang boleh masuk kemari haruslah keluarga dari kami, kini kau telah melanggar pantangan besarku, dan aku tak dapat mengampuni dirimu lagi. Oh ya ya, kau jangan menyalahkan dia, pinta Bu Siawan amat sedih. Kesemuanya ini adalah kesalahanku, tapi sambil membusungkan dada Leong Tian ini segera menyambung, Bu Ampua bersedia menerima hukuman dari Sanchu, kau jangan menyesal, hukumanku amat berat sekali, baru saja Leong Tian Im hendak menyahut, tiba-tiba Bu Siawan mencegahnya berbicara seraya berseru, Leong, kau tak boleh menerimanya, sambil tertawa dingin Ching Sbia Sanchu berseru iagi. Aku hendak membunuhmu dengan tanganku sendiri, itulah hukuman yang akan ku jatuhkan atas dirimu. Leong Tian Im menjadi tertegun, dia tak menyangka kalau Ching Sia Sanchu dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai seorang pemuda yang keras kepala, sejak kecil ia sudah dibesarkan dalam lingkungan hidup yang kejam, ia sudah terbiasa menerima siksaan dan penghinaan sehingga menyebabkan pikirannya agak kecupat, begitu mendengar kalau Ching Sia Sanchu hendak membunuhnya, suatu hawa amarah yang terpendam dalam dadanya segera muncul kembali dan menghiasi raut wajahnya titik. Sambil tertawa dingin dia lantas berseru, jadi kau bertekad hendak membunuhku inilah satu-satunya jalan yang bisa ku tempuh. Ucap Ching Sia Sanchu menegaskan, bila kabar tentang gentah emas pelenya pirama ini sampai tersiar dalam dunia persilatan, bukit Ching Sia tak pernah bisa tenang untuk selamanya, tadi aku harus membunuhmu untuk membungkamkan saksi titik. Bu Siawhuan membelalakan matanya lebar-lebar, hampir saja dia tak percaya kalau kakeknya dapat mengucapkan perkataan yang begitu keji dan tidak mengenal peri kemanusiaan, saking gelisahnya tanpa terasa dua titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Oh oh yeayah, kau sungguh kejam, keluhnya. Keluar kau dari sini bentak Ching Sia Sanchu dengan gusar. Cepat Bu Siawhuan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kecuali kau pun membinanakan diriku, katanya, aku akan sehidup semati dengan liong, bagaimana dia mati bagaimana pula aku mati, Yeayah, harapkan Sudi memberi kepuasan untuk kami berdua, mengapa kau harus berbuat demikian seru Ching Sia Sanchu dengan wajah tertegun. Dengan penuh perasaan duka Bu Siawhuan melelahkan air matanya dengan deras, sahutnya dengan suara gemetar, aku cinta kepadanya, aku ingin selalu berada bersamanya. Liong Tiawin merasakan hatinya bergetar keras, dia tidak menyangka kalau Siawhuan begitu mencintai dirinya, dia hanya merasa tatoi seandak untuk mendampingi gadis yang anggun tersebut, saking kaget dan tercengangnya untuk sesaat pemuda itu hanya berdiri kaku di tempat berdiri sambil memandang ke arahnya dengan wajah tertegun. Lebih-lebih Ching Sia Sanchu, mimpi pun dia tak pernah menduga sampai ke situ, tubuhnya segera berdiri tegak seperti patung mukanya tertegun, sementara hatinya seperti dihantam dengan sebuah martir raksasa yang amat berat. Lama kemudian dia baru mundur dengan sempoyongan lalu serunya agak gemetar, kau, mengapa kau mencintai seorang gelandangan seperti dia? Mengapa kau bisa mencintai seorang pengembara YA YA, serubu Siawhuan dengan wajah serius? Cinta tidak membagi tingkatan, cinta tidak membagi tingkatan hidup, yang diperlukan kecocokan hati, tidak boleh bentak Ching Sia Sanchu seraya mendengus marah, keluarga Bu adalah keluarga terhormat, keluarga ternama yang sudah turun-temurun memimpin dunia persilatan, kau harus kawin dengan seorang pria dari tingkatan sosial yang memadahi, Siawhuan selamanya jangan harap kau bisa mendampinginya, Liong Tian Im merasakan hatinya amat kecut pandangannya seraya kabur dan kosong, seluruh keangkuhan dan kekerasan hatinya yang dilatih di masa lalu kini pudar dan musnah tak berbekas, tubuhnya serasa sempoyongan, dengan putus asa dan rendah diri mencekam seluruh perasaannya. Ia merasakan pukulan batin yang terlampau berat, meski ruangan itu disinari anekamutu manikam yang mahai harganya tapi merasa semuanya tak bersinar lagi. Setelah menghela nafas dengan penuh kesedihan, bisiknya lirih, Siawhuan, Ucapan Yayamu memang benar, kita berasal dari tingkat sosial yang berbeda, aku tak sepadan untuk mendampingimu, selapil ikatan dan penyekat yang teiwujud telah memisahkan kita dalam dua arah yang berlawanan tidak pantas, aku mendampingimu tidak, jeritmu Siawhut dengan kaget, aku tak butuh tingkat kedudukan, aku tidak butuh nama besar, aku hanya menginginkan kau, Leong, harap kau jangan mengucapkan kata-kata seperti itu, asal kita sama-sama mencintai yang lain, tiada kekuatan lain yang dapat memisahkan kita berdua. Ucapannya amat memilukan hati sementara air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Sungguh membuat orang merasakan terharu dan ikut bersedih hati, Leong Tian Im hanya bisa menghela nafas dia hanya dapat membungkam dalam seribu bahasa. Baik, seru Cing Sia San Chu kemudian sambil tertawa seram ke bilang tiada kekuatan yang dapat memisahkan kalian sekarang juga aku akan memisahkan kalian berdua, dia berdiri di tengah-tengah antara kedua orang itu, kemudian menyentilkan jari tangannya ke arah pintu. Tang-tang diiringi bunyi keleningan pintu terbuka lebar dan muncul dua orang lelaki berbaju hitam yang berdiri dengan sikap hormat di sana. Hantar Nona keluar dari sini, perintah Cing Sia San Chu dingin. Baik, sahut dua orang lelaki itu bersama, dua buah lengan yang kuat dengan cepat menyambar lengan Bu Xiaohuan kemudian menyeretnya keluar dari sana. Sekuat tenaga Bu Xiaohuan berusaha meronta dan melepaskan diri dari cekalan, namun ia tak berhasil dengan usahanya itu, serunya kemudian dengan suara gemetar, yaa yaa lepaskan aku, tapi ia diseret terus meninggalkan ruangan itu. Baru berjalan lima enam langkah, gadis itu berpaling lagi, sambil berteriak. Leong, nantikanlah aku, aku pasti akan bersama dirimu. Leong Tian Im hanya merasakan pandangan matanya kabur, telinganya didengungkan terus oleh perkataan Bu Xiaohuan yang memilukan hati itu, hatinya sakit seperti tercabik-cabik menjadi berapa potong. Akhirnya sambil menghela nafas sedih dia bergumam. Biarkan cinta kasih kami berubah menjadi kenangan manis saja, paras mukanya kembali berubah, serunya kemudian angkuh, Sanchu, silahkan turun tangan titik cingsia Sanchu tertawa dingin sambil menudin genta, emas pelenyapirama katanya, kalau toh kedatanganmu kemari disebabkan genta emas pelenyapirama, aku akan memenuhi keinginanmu itu, akan kubiarkan kau tetap tinggal di sini menemani genta emas pelenyapirama tersebut, kau boleh memilikinya dan mendampinginya selama hidup, tapi kau harus tahu seluruh ruangan ini penuh dengan alat rahasia, jangan harap kau bisa meninggalkan ruangan ini, bila pintu gerbang sudah tertutup nanti, semua alat rahasia akan mulai bekerja dan tertujuk kepada dirimu. Bila kau tidak bergerak secara sembarangan, mungkin kau masih dapat hidup selama beberapa hari lagi, paling-paling kau cuma mati kelaparan belaka, mengapa kau tidak membinasakan saja diriku seru Leong Tian Im dingin? Hehehehe, kau tidak pantas, jengek Cingsia Sancu sambil tertawa dingin. Leong Tian Im termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya, baik, harapkah sampaikan kepada bokto aku bahwa aku sudah turun gunung, harap dia pulang sendiri bila matanya telah sembuh, dengan begitu dia tak usah memikirkan tentang diriku lagi, Cingsia Sancu manggut-manggut. Aku dapat menyampaikan hal ini padanya. Selesai berkata ia lantas melompat keluar dari ruangan itu, kemudian terdengar suara gemerincing nyaring menggema di seluruh ruangan dan tiba-tiba diri atas langit-langit ruangan muncul sebuah pintu baja yang amat besar menyumbat pintu rahasia mana dan menyekap Leong Tian Im dalam ruangan tersebut. Dengan sedih Leong Tian Im menghela nafas panjang, memandang genta emas pelenya pirama itu, dia hanya bisa membungkam dalam seribu bahasa diambilnya patung Kemosin Jin dan diketuknya lagi genta tersebut pelan, lalu gumamnya, selama hidup aku akan mendampingi dirimu, kali ini perasaan hatinya benar-benar mebang dan kosong, bahkan semangat yang semula muncul dalam hatinya tadi, kini sudah lenyap tak berbekas, dalam benaknya selain muncul bayangan wajah Bu Xiaohuan yang sedani tersenyum, ia tak bisa membayangkan yang lain. Dia sama sekali tidak membenci Cingsia Sancu, dia hanya membenci diri sendiri membenci kegegabahan sendiri hingga sembarangan menginap rahasia orang lain. Mendadak di atas tubuh genta emas pelenya pirama itu muncul kembali ke 12 lukisan aneh tersebut, kemudian segulung kekuatan yang aneh pula menarik perhatian Leong Tian Im untuk memperhatikan lukisan mana lebih seksama. Akhirnya dengan wajah tertegun dia berpikir, sesungguhnya lukisan-lukisan tersebut melambangkan apa? Bagaimana juga aku toh tak bisa keluar lagi dari sini, mengapa tidak kumanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelidiki lukisan-lukisan aneh tersebut? Ayiaa tampaknya seperti semacam ilmu silat. Kemudian sambil tertawa getir dia melanjutkan, ilmu silat, haaah, 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 titik, haaah, titik, sekalipun aku berhasil memiliki ilmu silat yang tangguh lalu apa gunanya? Toh pada akhirnya aku bakal mati kelaparan di sini, haaai, tadi mengapa aku tidak dekat untuk beradu jiwa saja dengannya? Buat apa aku mesti memilih siksaan hidup semacam sekarang ini dia duduk di lantai sambil memejamkan matanya rapat-rapat, dalam benaknya penuh dengan persoalan ia teringat kembali semua peristiwa yang telah dialaminya selama ini. Tapi lambat laun semua kenangan itu makin lama semakin hambar, sebagai gantinya ke-12 macam lukisan aneh tersebut muncul kembali di dalam benaknya. Mendadak dia mengangkat lengannya kemudian menirukan gerakan-gerakan tersebut tanpa sadar, dalam waktu singkat ke-12 macam lukisan itu muncul lagi dalam benaknya, begitulah, tanpa pemuda itu sadari, dia telah berlatih dengan tekun gerakan-gerakan aneh yang diperolehnya dari 12 lukisan aneh tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, entah berapa saat sudah lewat ketika secara tihat tiba pemuda itu menangkap serentetan suara yang sangat aneh, pelan-pelan dia membuka matanya kembali, seorang perempuan setengah umur tau-tau sudah muncul di hadapannya. Apakah Lim Chiampu Leong Tian Im menegur lirih? Siau. Siau Huan telah menceritakan kejadianmu kepadaku, bisik Lim Siokho alirih, kini aku telah menutup kembali semua alat jebakan yang berada di sini, cepatlah kabur meningalkan tempat ini, toakomu, sedang menantikan dirimu di sana, apakah sepasang metel, toakoku telah sembuh tanya Leong Tian Im cepat. Dengan gelisah Lim Siokho menukas, waktu tidak mengijankan kepada kita untuk banyak berbicara setelah meninggalkan tempat ini, kau akan mengetahui segala galanya, sekarang kita harus secepatnya pergi meninggalkan tempat ini, hati-hati kalau sampai diketahui San Chu Leong Tian Im menengok sekejap gua yang muncul di belakang tubuhnya, buru-buru dia bangkit dan berseru sambil menjurah, Lim Chiampua, terima kasih atas bantuanmu dan Siohuan, aku pergi dulu, sekarang dia sudah tahu kalau waktu mendesak dan kesempatan baik hanya tersedia sebentar saja, cepat-cepat dia melompat bangun dan meninggalkan tempat itu. Dari belakang tubuhnya dia hanya mendengar suara helaan nafas sedih dari Leong Siokho alirih. Leong Tian Im berlari kencang ke depan, tak selang berapa saat kemudian dari depan sana tampak cahaya terang yang mencorong masuk ke dalam, ketika ia mendungakan kepalanya, ternyata dia sudah keluar dari bukit Cingsia, di depan gua tersebut tampak jago pedang buta bokchi sedang berdiri menanti. Toako, kau sudah sembuh segera teriaknya. Jago pedang buta bokchi menggenggam tangannya rat-rat, lalu berkata, adik Leong, kau adalah adik Leong ku, mereka berdua saling berpelukan dengan gembira, sampai lama sekali tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya jago pedang buta bokchi menarik nafas panjang-panjang di tatapnya seluruh wajah Leong Tian Im dengan seksama, kemudian mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Hahahaha, akhirnya aku dapat melihat kembali jagad raya ini, adik Leong sungguh takku sangka kalau wajahmu begini tampan, sekarang kita boleh baik-baik saling memandang. Toako, mengapa aku mesti terburu nafsu, kata Leong Tian Im sambil tertawa. Dengan wajah serius jago pedang buta bokchi berkata, adik Leong, kau tidak mengerti bagaimanakah perasaan orang buta, seorang yang sudah lama hidup dalam kesepian, betapa mengharapnya dia melihat segala sesuatu di dunia ini, tapi sebelum terbit terang tentu harus melewati kegelapan sekarang aku sudah memahami arti dari perkataan itu, kita harus membuat suatu karya besar di dalam dunia persilatan, kedua orang itu saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berlalu dari sana, baru saja kedua orang itu lenyap dari pandangan mata, Lim Siokhoa serta Bucing Peng telah muncul dari balik batu cadas, Bucing Peng menarik napas panjang-panjang kemudian berkata agak emosi, Siokhoa, bukankah dahulu kita pun seperti mereka juga, Lim Siokhoa menggelengkan kepalanya berulang kali, Aku tidak keberatan jika Siohuan bergaul bersama Leong Tian Im, titik mendadak ucapannya terhenti sampai di tengah jalan, Cingsia Sancu dengan ujung baju yang berkibar terhembus angin telah melayang turun dari tengah udara ditatapnya Bucing Peng sekejap lalu tegurnya dingin, mana Siohuan bukankah dia berada dalam kamarnya tanya Lim Siokhoa keheranan, Cingsia Sancu mengeluarkan secari kertas surat dan disodorkan di hadapan perempuan, itu sambil berseru, Coba kalian peiks sendiri, ketika surat itu dibentang, maka terbacalah isinya yang berbunyi demikian, Aku telah pergi, biar sampai di ujung langit pun akanku cari Leong, kalian tak usah mencariku lagi, Suatu ketika aku akan kembali, waktu itu aku pasti sudah menjadi suami istri dengan Leong, Aku mencintainya timbul karena cintaku yang suci dan murni, aku tak ambil peduli apapun yang terjadi, Aku hanya takut seharipun aku tak bisa berpisah dengannya, harap kalian jangan teringat terus denganku selama berada dalam dunia persilatan, Aku tetap akan menjaga peraturan yang berlaku di Bukit Cingsia, aku akan mencari Leong sampai dapat membaca sampai di sini, Seluruh badan Lim Siokhoa gemetar keras, gumamnya kemudian, Aai, bocah ini benar-benar kelewat menuruti napsu Bucing Peng pun mendepak-depakan kakinya berulang kali karena gelisah, Serunya, ayah, paling penting kita harus mencari Xiaohuan, harap kau orang tua kembali dulu, Aku dan Siokhoa akan menyusul ke bawah Bukit, siapa tahu masih sempat untuk menyusulnya kembali, Cingsia Sancu menghela napas panjang, Aai, dia masih seorang bocah, masih terlalu tak tahu urusan aku tahu ayah, Aku tak akan menyalahkan dia, mari kita segera berangkat, Dengan cemas Lim Siokhoa berseru keras bila ada persoalan, Lebih baik kita bicarakan sekembalinya ke rumah saja, Tanpa membuang banyak waktu lagi, Kedua orang itu segera melompat pergi ke depan dengan kecepatan luar biasa, Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik pepohonan yang lebet sana, Matahari senja biru saja menarik kembali sinarnya yang indah, Awan kelabu telah menyelimuti angkasa, Dalam remang renangnya cuaca, Angin berhembus silir-semilir, Menerbangkan dedaunan menguning yang telah kering, Suara derap kaki kuda yang kencang bergema memecahkan keheningan dan mengetuk setiap orang, Beberapa ekor burung terbang kembali ke sarangnya, Melewati hadapan sepasang lelaki perempuan yang sedang menempuh perjalanan Dengan menunggang kuda, Mucing Peng mendongakan kepalanya memandang sekejap keadaan cuaca, Lalu katanya, Siokhoa, jangan gelisah, Siokhoan meski kecil umurnya, Dia adalah seorang nona yang pintar, Tak nanti akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan sepanjang jalan, Setelah menghela napas panjang, Terusnya, sepanjang jalan mengejar hingga kini, Meski kita tak berhasil menemukan jejak liong Tian Im serta Siokhoan, Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, Aku seperti merasa ada orang yang secara diam-diam mengikuti kita berdua, Eh, aku pun berperasaan demikian Lim Siokhoa membenarkan sudah puluhan tahun lamanya kau berkelana di dalam dunia persilatan, Kau lebih mengerti pula tentang berbagai persoalan yang terjadi di dalam dunia persilatan, Menurut pendapatmu apa yang bakal terjadi, Katanya kemudian, Mucing Peng menarik napas panjang-panjang, Kemudian menyahut, Sekarang, kita toh belum tahu siapakah musuh kita itu bagaimana mungkin bisa mengetahui apa gerangan yang telah terjadi, Sorot matanya yang tajam memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, Kemudian setelah tertawa dingin, Terusnya, Heeh, 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 Seandainya sobat yang tidak memandang sebelah mata pun kepadaku itu berani mencari gara-gara, Aku bucing peng dari bukit, Cingsia terpaksa akan memberikan sedikit pelajaran kepadanya, Suaranya yang sengaja diucapkan dengan nada tinggi melengking itu segera mengema di seluruh angkasa, Lim Siok Hoa tertegun dia melirik sekejap ke arah hutan sebelah kiri dengan wajah tercengang, Tapi dengan cepat dia dapat memahami apa yang diinginkan bucing peng, Haah, 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 Tiba-tiba saja dari dalam hutan datang berkumandang suara gelak tertawa yang seram, O-O-O-O-O berbareng dengan menggemanya suara gelak tertawa tersebut, Seorang kakek bertubuh ceking pelan-pelan berjalan keluar dari balik hutan, Dia menjurah kepada bucing peng, Kemudian katanya, Apakah saudara baru saja turun dari bukit Cingsia benar? Jawab bucing peng dingin, Apakah loti yang ada sesuatu petunjuk kakek berjenggot hitam itu tertawa terbahak-bahak? Haah, haah, Haah memberi penunjuk sih tidak berani, Aku hanya ingin membicarakan tentang sesuatu dengan saudara, Kemudian sambil mengulapkan tangannya tanda mempersilahkan, Silahkan masuk ke rumahku untuk berbincang-bincang, Tanpa banyak bicara lagi dia membalikan badan dan segera berlalu dari situ dengan kecepatan luar biasa, Mucing peng tertegun, Baru saja dia hendak menegur, Lim Syoknoa telah menyodok tubuhnya sambil memberi tanda agar jangan banyak berbicara titik, Kakek aneh yang gerak-geriknya jauh diri kebiasaan itu bergerak ke depan dengan kecepatan luar biasa, Dalam sekejap mati saja dia sudah berada belasan kaki jauhnya dari tempat semula, Mucing peng dan Lim Syokhoa pun tidak banyak berbicara, Mereka hanya mengikut terus di belakangnya dengan mulut terkunci, Kurang lebih setengah li kemudian di depan mati mereka muncullah sebuah bangunan gedung yang besar sekai, Di depan gedung besar tersebut terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan, Bulim Tik Itka lima huruf besar itu terbuat dari emas murni dan memancarkan sinari yang berkilauan, Sungguh besar sekali lagaknya, Dengan perasaan terkesiap Bu Ching Peng segera berpikir, Entah siapakah tuan rumah gedung ini, Dia berani menyebut gedungnya sebagai rumah nomor wahid di kolongi angit, Berarti ilmu silatnya paling tidak bisa diandalkan padahal jagoan lihai dalam dunia persilatan sangat banyak, Toh tak seorang pun yang berani menyebut rumahnya sebagai Bulim Tik Itka, Belum habis dia berpikir, Mendadak kakek itu berpaling sembelari berkata, Silahkan kalian berdua mengikuti lohu masuk ke dalam gedung untuk minum teh, Tolong tanya, Siapakah nama Lo Sian Seng? Tanya Bu Ching Peng sambil menjura, Kakek itu berpaling dan memandang sekejap ke arah papan nama yang bertuliskan Bulim Tik Itka itu, Kemudian setelah termangu-mangu beberapa saat, Sahutnya dingin, Hong Poling Hang begitu mendengar nama tersebut, Bu Ching Peng segera merasakan hatinya bergetar keras, Mimpi pun dia tak menyangka kalau kakek ini adalah Hong Poling Hang yang pernah bertarung melawan 500 orang perampok di Bukit Hugao San Konon dalam pertarungan tersebut, Secara beruntun dia berhasil membinasakan 72 orang jago lihai dari golongan hitam di Bukit Hugao San tersebut dalam pembantaian secara besar-besaran itu, Hampir semua pentolan perampok berhasil digulung olehnya tanpa ampun, Semenjak pertarungan berdarah itulah, Nama besar Hong Poling Hang menjadi termasuhur di kolong langit dan disegani sebagai jago lihai nomor wahid di kolong langit, Oha, Rupanya Hong Polong Hiong seru Bu Ching Peng kemudian dengan langkah lebar Hong Poling Hang berjalan masuk ke dalam gedung, Tampak dua orang lelaki berbaju hitam menyambut kedatangan mereka dengan hormat, Bahkan buru-buru menerima tali les kuda dari tangan Bu Ching Peng dan Lin Siok Hoa, Kemudian dua-duanya pergi. Bu Ching Peng tidak tahu apa sebabnya Hong Poling Hang menghalangi perjalanan mereka suami istri berdua di tengah jalan, Diam-diam ia mengeling membeli tanda kepada Lin Siok Hoa, Kemudian dengan cepat menyusul di belakang Hong Poling Hang masuk ke dalam sebuah ruangan tamu yang sangat lebar. Setelah tertawa dingin Hong Poling Hang berkata, Silahkan kalian berdua duduk dulu, Lohu akan segera mengundang ayahku keluar, Sekali lagi Bu Chiuk Peng merasakan hatinya bergetar keras kalau dilihat dari usia Hong Poling Hang, Paling tidak ia telah berusia 80 tahunan, Siapa sangka kalau dia masih mempunyai ayah. Maka buru-buru dia menjurah, Kemudian sahutnya. Silahkan. Aku tak berani mengganggu ketenangan. Hong Polo Chiampo'e, Hong Poling Hang tidak berbicara, Dia segera melangkah masuk ke ruangan dalam. Memandang bayangan punggungnya yang menjauh, Lin Siok Hoa merasakan hatinya benar-benar terperanjat segera bisiknya, Ching Peng, Bagaimanakah pendapatmu tentang Hong Poling Hang Bu Chiampeng segera menggelengkan kepalanya berulang kali? Orang ini pernah menjadi tenar hanya dalam semalam saja di Bukit Hugeousan, Bila dilihat dari sikapnya yang dingin, Tampaknya sangat tidak bersahabat, Sebentar kau harus menghadapi dengan berhati-hati. Untung saja kita tak punya dendam sakit hati dengannya, Sekalipun di dalam suatu persoalan telah melakukan kesalahan kepadanya, Aku pikir hal manapun bukan sesuatu yang luar biasa titik belum habis Dia berkata, Mendadak dari belakang ruangan berkumandang suara langkah kaki manusia, Tampak Hong Poling Hang dengan membimbing seorang kakek yang berjenggot putih sepanjang dada pelan-pelan berjalan mendekat. Buru-buru Bu Ching Peng dan Lim Siokhoa bangkit berdiri untuk menyongsong kedatangannya. Kakek berjenggot putih itu segera menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berkata, Silahkan duduk, silahkan duduk dia memandang sekejap ke arah Bu Ching Peng, Kemudian tegurnya, Bu Tai Hiap, apakah kau datang dari bukit Ching Siap benar Bu Ching Peng mengangguk? Lo Chiampo ee ada persoalan apa yang hendak dibicarakan kakek berjenggot putih itu tertawa seram. He 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 titik kami keluarga Hong Pol selalu hidup turun temurun di sini dan tak pernah terikat dengan perguruan manapun di dunia ini, Atas kesudian para Nghyong Ho Han, pada aku berusia 108 tahun dahulu mereka telah menghadiahkan sebuah papan nama Jutip Itgah kepadaku, Loh Han merasa tak pantas untuk menerima sebutan ini. Meski di depan pintu terpanjang papan nama itu, kami tak berani menganggap kami jagoan, Siapa tahu kemarin telah muncul dua orang pemuda yang datang mencari gara-gara di sini, Mereka berlalu setelah menerbitkan keonaran-keonaran di tempat ini, Padahal aku si Sui Pohang Pohit Hang merasa tak pernah melakukan kesalahan apapun dengan orang lain, Setelah malam itu juga kami kirim orang untuk menyelidiki asal-usul dari kedua orang pemuda itu, Baru kami ketahui kalau kedua orang itu baru saja turun dari bukit Ching Siap. Lim Siok Hoa segera mendengus. Sudah pasti Liong Tian Im dan jago pedang buta. Hong Pohiong tertawa dingin. Heeh, 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 yang paling mengemaskan adalah seorang budak yang datang bersama mereka, Dia menganggap ilmu silatnya sudah hebat, bukan saja membuat keonaran di sini, Bahkan memaksa Lohu untuk mencopot papan nama Bulim Tif Itgah tersebut, Bahkan dia bilang di kolong langit dewasa ini kecuali keluarga Bu, kecuali orang-orang dari Ching Siasan, Di kolong langit tak ada seorang manusia pun yang berhak disebut nomor satu. Dalam amarahnya anak murid kami segera turun tangan dan bertarung dengannya, Dalam pertarungan itu ada puluhan orang kami cedera di tangannya, Bu Ching Peng menjadi terperanjat sekali, Kembali pikirnya, tak heran kalau Hong Poh Lengbong selalu menunjukkan sikap bermusuhan denganku, Rupanya si Yung Hwan di Aliong Tian Im telah membuat keonaran di sini, Tak heran kalau sekarang mereka datang mencari diriku, Titik belum habis ingatan tersebut melintas, Cepat-cepat dia bertanya lagi, Kapan mereka perginya dengan suara dingin Hong Poh Insinyur Hiong meneruskan, Sebelum pergi, Buddha itu berkata dari pihak Ching Siasan masih ada orang yang akan datang kemari lagi. Dia bilang bila Lohan melihat ada orang dari Ching Siasan yang ke situ maka papan nama tersebut harus sudah dilepaskan kalau tidak bakal ada bencana yang akan datang, Meski Lohu sudah lama tak mencampuri urusan dunia persilatan, Namun kami tak akan mengizinkan orang lain mencari gara-gara dengan kami, Itulah sebabnya sengaja kuutusan aku untuk menunggu kedatanganmu di tengah jalan sungguh tak disangka dari pihak Ching Siap Benar-benar ada orang yang bermaksud merebut julukan bulim tikit kep tersebut dari tangan kami, Bu Ching Peng semakin gelisah setelah mendengar perkataan itu, Buru-buru serunya, harap Chiampuo jangan salah paham. Kedatangan kami suami istri berdua kemari hanya bertujuan untuk mengejar putriku, Salah paham hihihi, Hong Pohit Hiong tertawa dingin, Kalian Ching Siasan terbilang juga suatu perguruan besar, Apakah kalian mengizinkan orang lain membuat keonaran dengan sekehendak hatinya sendiri di bukit kalian? Memang Pak Sehu kami tak sebesar bukit Ching Siasan kalian, Tapi kami pun bukan manusia-manusia yang bisa dipermaikan dengan semaunya sendiri, Hei, si Ong Huan si bocah itu benar-benar tak tahu diri dengan jengkelin Siok Hoa mendepak-depakan kakinya ke tanah, Ching Peng mari kita segera menyusulnya, Bila dia berbuat keonaran terus-menerus sepanjang jalan. Ching Siasan kita bisa dibikin sulit, Bu Ching Peng menghela nafas panjang. A-A-A-I, bocah ini memang kelewat menuruti hati sendiri, Ye-A-A, terpaksa kita harus mengejarnya dia membujuknya agar kembali ke Ching Siasan, Sedang persoalan ini, Lebih baik kita bereskan secara baik-baik dengan tuan rumah, Kam tidak butuh kalian banyak berbicara, Tuk si butian tempat yang bisa diganggu dengan semuanya sendiri tukas Hong Poh Leng Hang dingin. Bu Ching Peng semakin tertegun lagi, Sekarang mau apa kau tegurnya kemudian. Hong Poh Leng Hang segera berseru dengan gemas. Mau apa? Kami hendak menahan kalian di sini, Agar budak itu datang kemari dan minta maaf, Mendengar ucapan itu, Bu Ching Peng ikut naik darah, Dia segera belas tertawa dingin. Ching Siasan bukan manusia yang bisa tunduk di bawah perintah orang, HMM putri kami saja tak mampu kalian hadapi, Sekarang masih berani sesumbar dengan mengatakan hendak menahan kamu benar-benar orang bodoh lagi bermimpi, Jelas berada kata Hong Ya. Leng Hang di sini, Kebetulan kemarin aku dan ayahku tak ada di rumah, Maka budak tersebut bisa lolos dengan mudah, Kalau tidak, Mungkin dia sudah bakal keok di tangan lohu sebelum lima gebrakan, Lim Siok Hoa ikut naik darah setelah mendengar ucapan tersebut, Dia segera melompat bangun dari tempat duduknya sambil berseru, Sungguh tak kusangka kalau kau adalah seorang manusia yang begitu tekebur, Tak heran kalau putriku berniat mencopot papan nama Tian Hitit Itkeh di depan gedung, Kalian memang kelewatan tekebur dan tak tahu diri cemohan dan sindiran tersebut, Bukan saja menggusarkan Hong Poleng Hang bahkan Hong Polit Hiong yang lebih mampu menahan diri pun turut melompat bangun saking gusarnya, Dia mesti sudah lanjut usia, Namun lompatannya ternyata masih jauh lebih gagah daripada seorang jago persilatan pun, Kenyataan ini sudah barang tentu mengejutkan Bu Ching Peng maupun Lim Siok Hoa. Kau bilang apa bentak Hong Polit Hiong dengan suara sedingin es Lim Siok Hoa tak mau menunjukkan kelemahannya, Dia pun berteriak dengan suara keras, Aku bilang, Kalian orang-orang dari Pek Siwu hanya manusia yang tak tahu diri, Aku benar-benar tidak habis mengerti mengapa para jago di dunia bisa menghadiahkan papan nama Tian Hitit Itkeh untuk manusia macam kalian, Siok Hoa, Kurangi perkataan yang tak sedap, Buru-buru Bucing Peng menjegah. Lim Siok Hoa mengerling sekejap ke arahnya, Kemudian menyaut. Terhadap manusia semacam ini, Buat apa kita mesti memakai sungkan segala? Meskip Nsiao Wan salah bagaimanapun juga dia hanya seorang angkatan muda, Kami toh sudah minta maaf kepadanya dan urusan bisa dianggap beras siapa tahu dia memaksa hendak menahan kita berdua di sini, Siapa yang tidak menjadi gusar tutup mulut Hong Po Hit Hiong membentak keras. Dia maju dua langkah ke depan, kemudian terusnya dengan amarah yang berkobar-kobar. Bila Lohan tidak melihat aku sebagai seorang wanita, sekarang juga aku telah memberi pelajaran kepadamu, Kalau perempuan lantas kenapa? Kalian toh tak mampu banyak berkutik terhadap putriku, Kini masih berani membicarakan soal wanita dihadapanku cu-up, Benar-benar tak tahu malu. Hong Po Leng Hong segera mengebaskan ujung bajunya sambil menerjang maju ke depan serunya keras, Ayah, buat apa mesti banyak berbicara dengan manusia gemacam ini, Tempo hari ketika Ananda menundukkan kaum merampok di Bukit Hugeo Usan dan membunuh tujuh puiuh dua orang Hohan pun tak pernah mengerutkan dahi, Apakah kita harus membiarkan mereka mencopot papan nama kita itu? HMM diam-diam Hong Po Hit Hiong menghela nafas panjang, Ujarnya kemudian setelah termenung sejenak. Terserah apa yang hendak kau lakukan, tapi tak boleh membuat malu keluarga Hong Po lagi, Berapa hari yang lalu kita sudah dibikin pecundang sehingga kehilangan muka, Hari ini, sambil tertawa dingin Hong Po Leng Hong segera menukas, Ayah, kau tak usah khawatir, serahkan saja kedua orang makhluk ini kepadaku, Lim Siok Ho A benar-benar sudah tak sabar lagi, baru saja dia hendak tampilkan diri mendadak bucing peng menarik lengannya sambil berbisik lirih, Siok Ho A, lebih baik biar aku saja yang maju, Hong Po Leng Bong yang menyaksikan kedua orang itu berebut hendak tarun tangan, Dengan cepat dia berkata dingin, lebih baik kalian berdua maju bersama-sama saja. Tempo hari aku pun seorang diri menghadapi 72 orang perampok di Bukit Hungo USA Waktu itu tak seorang manusia pun bisa tertahan sebanyak 10 gebrakan di tanganku Titik Lim Siok Ho A menerjang maju ke depan, kemudian serunya, benarkah sedemikian lihainya? HMM, aku toh tidak percaya dengan begitu saja titik telapak tangannya segera didorong ke depan, Sebuah pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke muka dengan hebatnya. Hong Po Leng Hong merasa terkesiap, dia tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu sedemikian sempurnanya, Sehingga sebuah kebasan pelan pun bisa mendatangkan kekuatan sedemikian hebatnya. Dengan paras muka berubah, dia lantas berseru. Tidak heran kalau kau berani bersikap amat tekebur, rupanya kan memang benar-benar memiliki sedikit kepandayan yang tangguh. Kini, dia sudah tak berani lagi memandang gegaban terhadap musuhnya, telapak tangan kanannya melepaskan sebuah bacokan, Sementara telapak tangan kirinya melancarkan pukulan udara kosong ke tengah udara, Ketika sepasang telapak tangannya direntangkan daya kekuatannya segera bertambah berlipat ganda. Lim Siokhoa merupakan seorang ahli silat yang berpengalaman, Dalam sekilas pandangan saja dia sudah menebak maksud Hong Poleng Hong, Sambil mendengus, telapak tangan kanannya, Segera diayunkan ke depan dan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belah am suatu ledakan yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, Akibatnya kedua orang itu sama-sama memaksa bahunya bergetar keras dan masing-masing mundur sejauh lima langkah. Ketika empat metu saling berpandangan, Kedua belah pihak sama-sama memancarkan sinar tajam yang berkilauan. Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang suara dentingan nyaring yang memekikan telinga, Meski masih berada di tempat kejauhan, akan tetapi setiap orang yang berada dalam ruangan itu dapat mendengarnya dergan jelas sekali. Dengan paras muka berubah, cepat-cepat Bucing Peng berseru, Siok Hoa, cepat mundur Lim Siok Hoa melayang kembali ke tempat semula, Kemudian bertanya dengan wajah tertegun. Ada apa dengan wajah sangat tegang Bucing Peng berkata? Seorang musuh besarku di masa lalu telah datang, Orang itu tak menentu gerak geriknya, Tapi mempunyai kegemaran membunuh, Berhubung aku mencampuri suatu persoalan, Akibatnya aku telah mengikat tali permusuhan dengannya. Sementara itu, Hong Poit Hiong telah memandang keluar ruangan sambil menegur, Apakah saudaraku yang telah datang suara dentingan nyaring tadi mendadak lenyap tak berbekas, Menyusui kemudian terdengar seorang tertawa terbahak-bahak dari luar pintu, Suara tertawanya kedengaran aneh. Bayangan manusia berkelebat lewat, Tau-tau seorang sastrawan berusia pertengahan yang mengenakan pakaian biru sudah melangkah masuk sambil membopong sesosok tubuh. Sastrawan setengah umur itu membanting orang bawaannya ke tanah, Kemudian mengalihkan sorot matanya yang dingin bagaikan es itu ke atas wajah Bu Ching Peng, Sepulung senyuman yang sangat dingin dan sinis segera tersungging di ujung bibirnya. Hehehehe, ternyata saudara Bu benar-benar telah datang jengeknya, Gara-gara putrimu itu siyaute harus mengejar sampai sejauh lima li sebelum berhasil membekuknya, Sebetulnya aku bermaksud langsung menuju ke bukit Cingsia, Tapi sekarang, hehehehe, tampaknya aku tak usah bersusah payah pergi ke rumah Cingsia lagi, Lim Siokhoa berpaling ke arah tubuh manusia yang tergeletak di tanah itu, Hampir saja dia menjerit kaget, Ternyata orang itu bukan lain adalah putri kesayangannya. Bu Xiaohuan Kim Jiu Su Seng, sastrawan bertangan emas, Ada urusan apa kau mencari aku Bu Ching Peng segera menegur. Kim Jiu Su Seng kocian tertawa terbabat bahak. Hah titik haah, haah titik saudara Bu benar-benar seorang pelupa tiga tahun berselang Bukankah kita pernah bersuah di kuil besar keluarga Ong? Masakah sudah lupa? Tempo hari, seandainya saudara Bu tidak mengacau dari tengah, Aku pun tak usah bersusah payah mengembara lagi selama kira-kira tiga tahun di dunia perselatan Bahkan satu-satunya harapan untuk hidup tenang pun tidak berhasilku peroleh titik Bu Ching Peng tertawa dingin Heeh, 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 apa maksud saudara kau berkata demikian? Urusan yang lalu kini sudah menjadi basi, Tak ada gunanya untuk disinggung kembali, Meskipun perbuatan Xiaote waktu itu sedikit menuruti nafsu sendiri Tapi omong kosong Kim Jiu Su Seng kocian mendengus dingin Li Kui telah membunuh keponakanku Dia membunuh keponakanku itu hanya gara-gara seorang perempuan Dendam berdarah sedalam lautan ini apakah mestiku biarkan saja? Kau telah melepaskannya pergi, mengapa aku harus mengampuni dirimu? Bu Ching Peng tak mau mengalah, dia pun segera berseru Saudara kau adalah seorang enghiong besar yang sudah lama termasuhur di dalam dunia perselatan Mengapa kau tidak menyelidiki dahulu duduknya persoalan Sampai jelas sebelum mencari aku keponakan mustikamu itu terpikat dengan istri Li Kui Meskipun Li Kui bukan seorang keturunan perguruan Ternama dia tak malu disebut sebagai seorang hohan Berulang kali dia telah mencoba untuk bersabar terus Tapi keponakanmu itu bukan saja tak tahu diri Bahkan secara terbuka menyatakan hendak merampas istri Li Kui dengan kekerasan Akibatnya kedua belah pihak menjadi saling bertarung Dan dalam pertarungan itulah Li Kui telah membunuh keponakanmu Tutup mulut bentak Kim Ji Yusong Yang semakin gusar aku hanya ingin bertanya kepadamu Mengapa kau melepaskan Li Kui Jadi kau tak usah menjelaskan duduknya persoalan kepadaku Kau tak usah mengira karena berasal dari Bukit Cingsia Maka tak seorang jago persilatan pun yang kau pandang sebelah mata Harus diketahui Hong Polung Hiong Adakah seorang jagoan juga, saudara kau Mengapa kau berkata demikian buru-buru Hong Polung Hiong berseru Pek Sehu kami ini bisa berdiri berkat jasamu yang besar Siaw Te pun tidak mempunyai keinginan lain Aku hanya berharap Kasudi menyerahkan bocah perempuan itu kepadaku Agar bisa ku jatui hukuman yang setimpal baginya Kim Ji Yusong segera tertawa terbahak-bahak Haa 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 Tentu saja tentu saja Tujuanku semula hanya ingin memancing munculnya Bucing Peng Sekarang orang Shibu itu sudah datang Tentu saja budak ini pun sama sekali Tak ada harganya bagiku Akan segera ku berikan kepadamu Sambil tertawa Hong Polit Hang berkata Maksud baik saudara kau akan lohu terima dengan senang hati Dia mengerling sekejap ke arah Hong Poling Hang dengan langkah lebar Hong Poling Hang segera berjalan ke depan menghampiri tubuh Bu Siawawan Paras muka Lim Siok Hoa segera berubah hebat dengan cepat Dia melompat ke muka sambil menegur Mau apa kau kau tak usah berkauk Kedua aku hendak meringkus budak ini Kata Hong Poling Hang dingin Dalam gelisahnya Lim Siok Hoa segera mengayunkan telapak tangannya Melancarkan sebuah pukulan Siapa tahu Kim Ji Yususeng segera bertindak cepat Dia mengulapkan tangannya pelan Tau-tau serangan yang mahadasyat itu sudah berhasil dipunahkan hingga tak berbekas Lim Siok Hoa menjadi terperanjat sekali Secara beruntun dia mundur dua langkah Bagaikan ikan kena pancing, burung kena panah Untuk sesaat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Dengan suara dingin Kim Ji Yususeng berkata Selama ada aku di sini siapapun dilarang turun tangan secara sembarangan HMM mentang-mentang seorang jagoan dari dunia persilatan kau Lantas mengira boleh mempermainkan seorang buampu dengan sekehendak hatinya Kalau punya kemampuan lepaskan putriku Mari kita bertarung habis-habisan Tantang Lim Siok Hoa Kim Ji Yususeng mengejek dingin Aku telah mengawalkan permintaan cuan rumah untuk menyerahkan bocah perempuan ini kepadanya Bila kalian hendak menolong orang Turun tanganlah setelah ku serahkan orang ini ke tangan hongpo ayah dan anak Waktu itu, sekalipun kau hendak melukai orang dengan kekerasan pun aku tak akan ambil peduli Kemudian dicengkeramnya tubuh Bu Siow Hoan dan dilemparkan ke depan Tubuhnya yang lembut dan putih itu segera meluncur ke arah hongpo lengbong bagaikan sebuah kapas Waktu itu berhubung jarak antara kedua belah pihak terlampau jauh Maka kendatipun Bu Ching Peng dan Lim Siok Hoa memiliki tenaga dalam yang amat sempurna pun tak sempat lagi untuk turun tangan menolong Apalagi musuh besar berada di depan mata Sudah pasti Kim Ji Yususeng tak akan membiarkan mereka turun tangan secara begitu mudah Dalam pada itu, Bu Siow Hoan tergeletak tidak sadar Beberapa buah jalan darah penting di tubuhnya sudah ditotok oleh Kim Ji Yususeng Maka secara mudah hongpo lenghang menyambutnya dan segera dibawa masuk ke ruang dalam dengan langkah lebar Menyaksikan perbuatan orang Dengan gusar Bu Ching Peng berseru Berhenti, dengan cepat dia bergerak maju ke depan lalu tegurnya lagi dingin Kau hendak membawanya kemana tak usah Kuatir sahut hongpo lenghang sambil berpaling sebelum urusanmu dengan Kim Ji Yususeng selesai Kami tidak akan mengusik budak ini barang seujung rambut pun Mendengar perkataan itu, Bu Ching Peng baru merasa agak tenang Dia tahu tiga orang yang hadir dalam ruangan sekarang rata-rata merupakan jagoan yang berilmu tangguh dalam dunia persilatan Apalagi sekarang mereka sudah saling berhadapan Begitu pertarungan meledak, suatu keadaan yang mengerikan sudah pasti tak dapat dihindari Bu Ching Peng menarik napas panjang-panjang Kemudian sambil berpaling ke arah Kim Ji Yususeng Katanya, Saudaraku, benarkah kau hendak menyulitkan diriku pada hari ini kecuali dengan cara itu Aku tak bisa menemukan cara lain yang lebih baik lagi untuk membereskan persengketaan antara kita berdua Kata Kim Ji Yususeng dingin Meski Likwi sudah bilang, Bu Ching Peng telah mendatang Rekalau dihitung-hitung masih tidak terlalu rugi bagiku Cuma aku yang harus menanggung ruginya karena kau harus mengorbankan nyawa gara-gara Likwi Sesudah tertawa terbahak-bahak dengan suara yang tinggi melengking Mendadak wajahnya berubah kembali menjadi dingin seperti es Ujarnya lebih jauh dergan suara ketus Aku hendak membunuhmu untuk membalas dendam bagi kematian keponakanku malam ini Jangan harap kalian suami-istri berdua dapat lolos dari tanganku Kalau tidak, mulai hari ini aku tak akan bernama Kim Ji Yususeng lagi Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan suara yang keras dan tegas itu Dia masukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan sebuah tangan emas kecil Kemudian dibuang ke atas tanah Di ujung jari tengah dari tangan emas itu tercantum kata mati dari huruf hitam Inilah lambang dari Kim Ji Yususeng sebelum melakukan pembunuhan Dari sinilah orang persilatan menyebutnya sebagai si tangan pencabut nyawa Sebab setiap orang yang pernah melihat tangan emas tersebut Tak seorang pun yang bisa lolos dalam keadaan hidup Dengan wajah berubah hebat bucing pengmaju ke depan Kemudian serunya lantang Kim Ji Yususeng, urusan Lim Kui akan kupikul seorang diri Tapi sebelum pertarungan kita langsungkan Aku mempunyai suatu permintaan kecil Harap saudara Kosudi memandang di atas wajah Syaute untuk melepaskan Likuidia adalah seorang lelaki yang jujur, polos dan gagah Sama sekali tidak bermaksud jahat Sambil tertawa dingin Kim Ji Yususeng menukas Sebelum mampus kau masih mintakan ampun untuk orang HMM coba di antara kita berdua tidak terikat dendam kesumat Aku gembira sekali dapat berkenalan dengan seorang lelaki gagah seperti kau Bucing peng tertawa dingin pula Kau tak usah berlagak sok bijaksana sok berhati baik Siapapun tahu kalau Kim Ji Yususeng berhati busuk dan bertangan kejam Membunuh orang tanpa berkedip Cukup berdasarkan ini pun aku bucing peng tak akan sudi berkenalan dengan kau Baik seru Kim Ji Yususeng kemadian dengan gusar Lebih baik kita bereskan persoalan ini di ujung tangan saja Dengan suatu gerakan cepat dia meloloskan sebuah cambuk panjang berwarna perak Di sepanjang tubuh cambuk itu penuh dengan senjata kait yang sangat tajam Ketika digetarkan pelan, cambuk itu segera memegang bagaikan sebuah tombak Pelan-pelan dia bergeser maju melakukan penekanan Buru-buru bucing peng meloloskan pedangnya pula dengan cepat Dia menciptakan enam gelombang pedang dan menyongsong datangnya cambuk panjang Lawan dengan jurus imb yang kuit, LM yang berasal satu Terima kasih telah menonton!